Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke jumpa kembali di agarwood channel ini pohon yang pernah kita potong separuh dulu ya pernah kita panen ini coba kita anak lisa apa-apa perubahannya ternyata masih sehat pohon ini sangat sangat masih bagus nah sudah kita mulai ini cek akar ya ini akar-akar yang pernah kita lukai udah coklat ini udah jadi mangkok-mangkok nah ini udah jadi ini pernah kita suntik teman-teman ini bekas suntik lima tahun yang lalu enggak ada yang jadi nih bekas suntiknya ini pasak bambu ini justru udah berisi dalam ini takut kita berisi ini pasak bambu ini bekas suntik banyak yang kita bekas suntik enggak jadi ternyata di bagian bawah 2 meter itu sangat sulit jual yang di atas ya nggak tahu atau serumnya yang enggak cocok di daerah sini atau apa ini sarang semutnya sangat banyak sekali banyak sekali semutnya yang berapa waktu bulan yang lalu udah pernah kita panen ya ini kita potong separuh dulu jadi enaknya pakai pasak bambu itu untuk alternatif manjat juga kita untuk pijakan seperti ini pasak bambu jadi untuk manjat juga enak jadi enggak terlalu repot bikin tangga gitu nah ini kita proses lagi teman-teman dengan obat inovasi kita itu ya ini belum pernah kita kasih obat itu jadi karena setelah kita potong pohon tersebut masih sehat dan sanggup kuatnya kita perlakukan dengan metode baru kita yang sudah kita terapkan pada pohon-pohon yang lain pohon ini lumayan besar ini diameternya 190 ini kita bikin lubang di dalam untuk masukkan obat jadi enggak pakai bor ya juga pakai manual takuanya itu supaya jadi juga bentuk bentuk alami ya tadi untuk alternatif panjat itu enak kalau pakai pasak bambu ini nah itu bikin lagi lubang di atasnya lagi kira-kira jarak satu meter ya teman-teman takut lagi nah itu sudah mulai berisi juga ini takuan yang nah ini takuannya sudah mulai berisi ini sekitar tiga bulan yang lalu ini kita kapan ini ini udah mulai nampak tanda-tanda isinya nah itu tapi kita proses lebih cepat lagi kita pakai obat inovasi kita ya kita bukan sutik tadi udah kita selesaikan kita kita kerjakan kita kembalikan ulang lagi nah inilah reaksi obat-obat itu yang kita masukkan dia langsung begini nih perubahannya langsung aroma wanginya keluar dan ketanya itu langsung keluar ini untuk inovasi kita ketika kena obat itu langsung seperti itu saudara dia langsung mengeluarkan getah karena ya getah serum kita ini tidak diperuntukkan untuk diminum ya nggak bisa untuk diminum dikonsumsi apapun hanya khusus untuk pohon untuk membuat garu itu keluar Oke mungkin saya rasa itu dulu yang bisa saya bagikan nanti ketika masa pengecekan di dua bulan atau tiga bulan akan kita telanjutkan lagi kita tunjukkan lagi apa reaksi dan hasilnya Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke semangat dan semangat terus berkreasi tentang keharu Oke